Halo guys, balik lagi sama gue Faisal Kali ini gue lagi ada di markasnya Tofing, Bandung Nah, kita ada suatu hal yang special nih Kita pengen review alat yang baru Ya mungkin gelancingannya itu Eh, gelancingnya sih udah 2-3 bulan yang lalu mungkin ya Cuma akan datang ke Indo Itu mungkin bulan Desember Januari Ya, atau Januari lah Ya, karena gue bukan expertise Di mesinnya ini, kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama yang pakarnya Halo Ma, apa kabar? Hai, apa kabar? Sehat? Sehat selalu Halo, nama gue Emma Sebenernya gue di Coffin ini baru 3 bulan Cuma kalo gue di industri Coffin sendiri Sebenernya gue udah tahun ke-8 Gitu Enggalah, semuanya kita masih belajar ya Karena gue baru dapet mesin baru ya kan Jadi gue seneng banget Mesinnya lucu banget 3 bulan mulai, tapi udah jadi boss Hahaha Jadi kalo kalian ketahuin Bandung Ntar diskon gede Hahaha Bisa diatur Semua misalnya ada yang gak siasikan kalo sama gue Hahaha Salah ya Aduh mbak, nih Aduh, misalnya cakep nih mbak Oh iya dong Bisa lu ceritain gak apa sih Produk apa ini Jadi ini itu adalah keluaran Mesin baru keluaran Victoria Arduino Kalau kita sebelumnya ada yang namanya Eagle One Eagle One itu ada dua grup dan ini itu ada single group nya ada black eagle, ada black eagle anaknya Eagle One bisa jadi, bisa jadi anak tukang sayangan karena dia cuma single group oh gitu ya kan yang dia baru launching emang bener dia baru masuk ke Indo itu sekitar 2-3 bulanannya lalu cuman ini mesin kan kebetulan hanya ada dua di dunia jadi yang pertama itu ada di Indonesia di South East Asia terutama di Indonesia satu lagi hanya ada di Australia jadi mesin ini itu memang masih eksklusif banget ya gitu oh jadi marketnya itu baru di dua negara itu? iya betul iya kan sebenarnya dua negara banget ya karena kan sebenarnya yang bikin adalah James Hoffman kan maksudnya VA bekerja sama dengan James Hoffman cuman memang baru dibikinnya dua doang untuk dibagikan secara globalnya gitu oh oke gitu makanya ini dijadiin roadshow setelah kemarin dipublish di Jakarta di apa namanya di kenapa? kenapa? pas Brufest oh iya 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 gitu terus ini udah di review dibikin reviewnya by Tovin kerjasama sama Mikael Jasien gitu untuk yang pertama bener untuk pertama yang di Jakarta kemarin terus ini roadshow kedua itu kita di Bandung dulu nih sebelum akhirnya dilempar ke kota-kota besar lainnya oke terus apa sih keunggulannya ini? dibandingkan mesin yang lain atau sama bapak-bapaknya? sama bapak-bapaknya? sama bapak-bapaknya kalau sama mesin yang lain mungkin gue gak bisa ngomong ya maksudnya tapi dari satu keluarga ini aja nih satu company nih apa sih keunggulannya si Victoria Arduino Prima ini? nah dia itu sebenarnya punya bisa dilihat juga ya bentukannya itu kecil gitu dia compact terus gak ngabisin tempat dia gak terlalu tinggi gitu jadi ketika kita mau serving sama customer dan kita ngobrol kita tuh enak gitu buat tektokannya gitu gak kagok kan kalau dulu kan kayak yang terlalu kalau misalkan warnanya kurang tingginya kan kurang gitu kan kayak gue malu gitu gini gimana? mau marah kayak gitu sih kurang lebih itu baru dari si body fisiknya terus selanjutnya ini warna-warni warna-warninya ada beberapa banyak terus kayak lucu banget warnanya ini juga bisa di custom juga ya? ada berapa warna sih sebenarnya? sebenarnya kalau dari sananya sih kita ada sekitar 9 warna ya untuk disana cuman yang masuk ke Indo memang hanya 6 itu ada silver, putih, hitam, merah terus baby blue sama ijo toska lucu banget kan? dan kita bisa jual casingnya juga by the way jadi gak cuma handphone serius ya? oh serius ini bisa dilepas jadi kayak kalau lu pengen warna-warni gitu ya lu beli 3 set aja lu ganti misalkan ini merah ini hijau ini kuning kayak ludo ya bisa jadi kalau gak salah ya? kalau gak salah ku ada desain ini tuh ada ada yang ngedesain ku lupa namanya siapa? ya itu dia apa sih namanya? ada disitu ncang siapa sih? oh ini ada yang namanya Giulio Cappellini Cappellini kayaknya dari Cirebon nih jadi mereka bekerja sama untuk mendesain itu jadi ambasadornya selain James Hoffman itu ada yang tadi si Giulio Cappellini nah ya jadi desain yang sangat elegan ini desain sama dia betul tapi kalau menurut gue ya untuk single group menurut gue ini yang paling kayak elegan dan kece kekinian, millennial, futuristik gila tapi selain bentuknya yang cakep teknologi apa sih yang beda sama mesin-mesin lain nah kalau untuk feature sendiri sebenernya keunggulan banget dari si Prima ini dia kita bisa setting ini tuh semua by apps dan apps ini di sini ya F-nya oh enggak dong F-nya ada di handphone bukan ini bukan endorse sama handphone ya mau maaf nih ini disclaimer dulu nih ini lebih karena si mesinnya gitu ya kan terus di sini sendiri mesinnya ini ada namanya aplikasi Victoria Arduino E1 oke untuk setting kita harus connect dulu via bluetooth dari si bluetoothnya itu terus kita connect dulu nih sama si mesinnya kalau udah connect biasanya ini langsung berubah kalau tadi kosong ketika connect ini langsung ada tombol-tombolnya thumbnail terus nanti di si apa namanya di layarnya sini dia akan muncul kayak apa ya si angka suhunya itu dia muncul ketika dia connect sama ini yang lapan ya gitu terus di sini feature-nya banyak banget pertama ada display kan nah kalau untuk display ini sendiri sebenarnya dia hanya menampilkan untuk apa sih settingan apa yang ada di si mesin ini misalnya kayak oh temperatur growth head-nya berapa sih itu kayak timenya itu kayak waktu terakhir kali untuk si brewing ini itu berapa sih yang kita pakai yang kita pecat gitu kan ini kita bisa untuk antur pump-nya berapa dan steam bar-nya itu kita bisa atur sendiri kayak gitu terus kita juga bisa ngatur untuk water dose-nya misalnya ini kan setiap mesin coffee itu kan selalu ada apa namanya hot boiler water kan nah si hot water ini itu kita bisa atur nih misalkan tombol yang pertama nih ketika kita pecat akan keluar air seberapa lama itu semua diatur di aplikasi hanya di aplikasi nggak di sini kan biasanya mesin-mesin lain di sini nih ya betul ada pencetan ajaibnya lah gitu betul betul dengan menghemat ini jadi pakai abs aja kak oke memudahkan sekali bisa dipakai mana gitu terus ada fitur apa lagi terus untuk water dose itu kita bisa ngatur jadi di tombolnya sendiri ini di tombol group head-nya itu kan ada tiga ada yang paling ada tiga itu yang sebelah kiri itu untuk dose 1 yang tengah itu untuk manual dan yang ke paling kanan itu untuk yang dose 2 dan itu kita bisa atur misalnya kita mau mengeluarkan airnya berapa jadi jatohnya volumetrik gitu kayak gitu terus itu semua bisa diatur di sini bagian water dose lalu untuk counter itu hanya untuk ngitung aja sih sebenarnya kayak berapa banyak sih kita mencet si tombol yang sebelah kiri untuk dari si group head-nya ya oke terus berapa banyak kita udah pencet yang sebelah kanan kayak gitu yang tengah itu berapa banyak totalnya akumulasinya ada di sini gitu oke kayak gitu terus tapi itu by bluetooth aja ini by bluetooth aja oke gitu terus ada machine clean nah machine clean lagi yang ajaibnya ini sebenarnya ya itu kita punya yang namanya feature porch oke nah si porch ini itu dia itu sebenarnya backflash auto backflash kayak gitu oh iya 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 jadi maksudnya mirip kayak gitu jadi kayak ketika kita menghabis brewing si kopi itu kita lepaskan porta filternya terus itu kita bisa atur nih setelah kita lepas porta filternya dia ada delay berapa detik nih sebelum akhirnya dia ngeluarin air oke oke jadi kita gak perlu repot-repot ya kita gak perlu repot-repot karena karena lupa tuh ya kan ya udah-udah-udah malas kan tiba-tiba numpuk kayak kan kayak gitu bikin kayak waduh ini gak beres itu kan gak enak tuh maksudnya dan kalian enak banget dan itu semua bisa diatur nih misalnya kayak delay nya kita mau berapa detik sih misalkan kayak setelah kita lepas Kita ketok dulu nih si keknya, si coffee keknya keluar berapa detik, misalkan 3 detik. Terus nanti kalau udah begitu selesai, pas kita taruh lagi si porta filter di bawah, kan pas itu 3 detik, itu langsung keluar airnya. Dan airnya keluarnya berapa detik pun bisa lo atur. Jadi kayak enak banget gitu sebenernya. Ini dimanjakan sekali. Dimanjakan sekali ya. Jangan sedikit hari gini, kita harus memanjakan customer. Terus untuk key display, untuk key display sendiri kita ada LED bar. Kalau mau dilihat, sebenarnya ini LED-nya ada yang di depan, sama ada yang di dalam, bukan di dalam, di belakang sini. Jadi persis tempatnya ada di belakang group head. Ada di sini nih, jadi kalau misalkan dia agak-agak, kadang kita suka agak kotor atau agak apa, kan nggak kelihatan ya, karena agak gelap kan ke bagian situ. Nah ini ada lampunya, dengan itu tuh ini bisa dimatikan, nyalain pakai si aplikasi ini. Tuh, matikan sekarang. Belum, 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 sorry. Nah sekarang mati. Sorry, sorry. Terus sekarang udah dinyalain lagi dan di on lagi gitu. Jadi kekinian. Cuman nggak bisa dugem juga lampunya mau maaf ya kan. Ya lama-lama aja, mati sih mati aja. Pernah mati pusing ya kan. Terus untuk temperatur, temperatur sendiri ini bisa ngatur untuk, udah pasti ya temperatur si group head-nya. Berapa yang ada di sini nih, 93,4 gitu. Ya kita bisa atur aja, maksudnya ketika kita mau naikin jadi 94, atau misalkan kita mau turunin jadi 93, atau 92 itu nggak masalah. Terus kita bisa atur juga nih, si set point bar-nya, ini berapa nih ketika kita nyetim. Oh gitu. Terus dari aplikasi ya? Semua dari aplikasi. Dan kalau misalkan standarnya buat pressure steam itu kan rata-rata satu koma. Ada yang satu enam, ada yang satu delapan, tergantung mesinnya ya. Sedangkan ini standar kita itu adalah 2,2. Cukup kenceng, oh ngebut. Karena kan yang penting kejar suara, oh nggak sih. Karena kita carinya lebih ke efisiensi sih, jadi lebih cepat gitu. Oke oke oke. Jadi ketika kita pencet ini, dia kenceng banget terus, dia ngikutin. Gitu. Ini juga ada manual, ada metik gitu. Kalau misalkan kita pencet sekali gini, itu dia akan keluar terus gitu. Tapi ketika kita pencet gini ya, begitu lepas mati gitu. Kalau kita pencet gini, dia akan jalan terus. Jadi sesuai kebutuhan banget sih gitu sebenarnya. Gitu. Terus ada apa lagi di aplikasinya nih? Terus. Bisa buka Instagram nggak di sini? Kenapa? Bisa buka Instagram nggak bisa. Nanti lama-lama kita peteran dari sini ya kan mohon maaf. Udah untuk power manager itu connect, supaya si powernya connect sama sini tadi. Oke. Terus itu tinggal di on-in aja. Lalu ada technical setting. Ini sih kalau ini khusus buat si teknisi aja gitu. Emang ada password-password tertentu kehidupan. Siap-siap. Kehidupan mesin maksudnya bukan kita ya kan. Nah itu untuk dari sisi settingannya. Tahu nggak sih yang lebih cakep lagi apa? Apa itu? Jadi kita bisa nge-save untuk si resep dari bins yang kita pakai. Oh maksudnya gimana? Jadi kita bisa dari sini nih, misalkan kita pakai bins apa sih? Let's say kita pakai bins A gitu kan. Nanti kita bisa ngisi sendiri nih dari sini. Kita bisa edit. Untuk kita mau pakai dose in-nya berapa sih? Dose out-nya kita berapa? Total shot time-nya mau berapa? Terus temperature bruh head berapa? Dose 1 kita mau berapa milik? Bisa banget. Nggak perlu pakai USB ya? Nggak usah. Sudah nggak gini ya? Sudah udah pakai Bluetooth. Kami pakai USB. Jangan pakai USB. Sudah nggak jaman CD juga. Terus abis itu kita bisa atur nih. Yang keren yang lagi kita bisa ngatur ada namanya pre-wetting. Oke. Feature pre-wetting itu. Nah pre-wetting itu apa sih bedanya kalau kita nge-brew si Mespresso ini pakai pre-wetting sampai tanpa pre-wetting. Maksudnya ketika kita ngomong kan biasa aja nih. Tapi ketika orang-orang yang sudah membuktikan akhirnya kayak oh ternyata feature pre-wetting itu bikin tastenya itu lebih soft. Maksudnya nggak harsh ya di mulutnya. Terus lebih apa namanya sweetnessnya lebih naik. Terus bodinya lebih dapet tapi soft. Nggak yang nyereng banget gitu. Dibandingkan dengan tidak pakai si pre-wetting ini kayak gitu. Terus pre-wettingnya sendiri bisa diatur nih. Kita ketika kita masukin si porta filter ke group head. Terus kita nyalain. Kita klik nih tombolnya untuk dia start brewing. Itu mau berapa detik sih si air keluar untuk pre-wettingnya. Misalkan kita mau tiga detik nih. Tiga detik tembak air. Terus tiga detik idle. Terus misalkan untuk di pre-wetting durationnya sendiri ini kita bisa diatur. Kalau misalkan 6 berarti ya udah cuma 1 kali cycle untuk pre-wetting. Jadi di airin, dimatiin, terus langsung lanjut. Maksimalnya berapa ini kalau yang ini? Kalau ini mah sebenarnya maksimumnya 100 untuk durationnya. Cuman kan kalau kita cari maksimalisasi rasa itu kalau terlalu lama ya kan. Iya parah. Jadinya mending bikin lubang. Iya, iya, iya. Cuman patah idealnya itu 20 detik ya maksimumnya? Maksimumnya masing-masing 20 detik. Oh iya. Nah enaknya ini apa? Kalau misalkan dari durasi ini kita bisa atur nih. Kita pengennya 1 cycle, 2 cycle atau 3 cycle. Iya, iya. Misalkan kalau mau pre-wettingnya 1-1 tapi kita mau ini totalnya ada 6. Berarti kan 3 cycle. Oke. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita mau 3-3 kita mau 6 ya jadinya 1 cycle. Tapi kalau mau dibikin 12 ya berarti 2 cycle. Oke. Itu semua sangat pengaruh gitu. Dan menurut gue ini sangat bagus kalau kita mau memperluas spektrum rasa dari si setiap profil kopinya ini sendiri gitu. Karena biasanya itu kalau gue nggak salah ada beberapa mesin itu yang cuma 10 detikan sih sebenarnya. Maksimal. Dan ini 20 cuy. Betul, betul. Makanya ini, iya benar-benar kompleks banget. Makanya kayak enak banget ketika lu memang mau nge-stretch si kopinya ini. Oh sejauh apa spektrumnya gitu. Yang bisa diterima gitu kan. Terus enaknya lagi di sini itu ada, kita bisa nyatet nih. Untuk espresso card nya sendiri. Oh. Dari si bircenya yang setelah kita kalibrasi ini tuh. Tingkat ininya berapa sih? Sweetness nya berapa? Yeah. Beaterness nya berapa? SCDT nya berapa? Itu ada banget kita espresso card. Berarti nggak usah pakai sticky note lagi ya? Nggak usah pakai sticky note. Oh ini harus berapa dulu? Iya benar. Terus kayak, testicles nya berapa? Terus kayak, situs nya berapa nih? Terus kayak, bodinya berapa? Kan kayak, aduh repot ya. Terus kalau kena air, gitu. Langsung luntur semua. Jadi lebih bersih nih guys. Terus nggak ada bekas lem. Enak banget. Jadi kalau ini tuh enaknya lebih bersih gitu loh. Jadi kayak gue senek sih. Senek banget sih marah. Terus ada flavors nya juga. Jadi nggak cuma taste, ada flavors sama ada tactile. Itu cakep banget. Terus kalau kita mau belajar dari, ini kan maksudnya business local kita ya. Ketika kita pengen belajar dari misalkan resepnya dari Andrew Erman. Eh Andre Erman sorry. Terus atau resepnya dari James Hoffman. Itu kita bisa. Kenapa kita bisa? Karena disini ada cloud resepnya. Oh. Nah. Disini kita bisa belajar. Kayak misalkan. Ketika si Andrew Erman ini, dia bikin Columbia Sevilla. Resepnya gimana sih? Resep brewing nya tuh gimana sih? Ini berarti nyambung ke internetnya dia? Nyambung. Oh ini aplikasi ini? Nyambung, nyambung. Kalau yang untuk cloud ini memang harus nyambung gitu. Kalau nggak kan download semua berat banget tuh. Berarti itu kayak ini, ini sebenarnya bisa gue setting dari mana tau dong. Oh nggak dong. Kayak yieldnya atau apanya? Nggak bisa. Oh nggak bisa juga? Nggak bisa. Gila dong. Kalau gitu mah nanti ribet. Iya. Semua orang bisa nge-hack semua orang. Oh tidak baik. Tidak boleh. Gitu. Jadi enaknya sih gitu sih. Kita kayak bisa belajar dari orang-orang gitu. Nggak cuma dari kita doang. Oke. Lalu untuk dari ini yang bawah lagi settingnya itu ada kayak user profile nya. Ini gue belum nulis sih. Bisa diganti aja sih first name nya siapa, last name nya siapa. Bisa ditulis email nya, birth date nya, job nya apa, country nya apa. Cuma kalau nulis birth date nya nggak dapet ini sih. Nggak dapet. Kayak kalau tetangga kan biasanya kalau privilege lang tahun, discord berapa gitu kan. Kalau gue buy one get one. Kan maksudnya beli mesin buy one get tuh kan. Gitu. Tapi aplikasi ini kalau beli saya, sorry. Itu hanya untuk satu mesin ini. Misalkan gue ada mesin ini nih. Ada tiga gitu di rumah. Aplikasi ya hanya untuk aplikasi, satu aplikasi nya atau gue harus banyak gitu. Aplikasi nya memang cuma satu. Tapi connect nya satu-satu. Barbarista berarti bisa download juga dong? Bisa. Oke. Tapi untuk sekarang dia baru hanya ada di app store dulu nih. Untuk yang di play store bukan di anak diri kan. Mohon maaf ya. Ya kan. Gue udah sebelumnya dulu. Tapi sedang dikembangkan. Sedang developing. Oke oke oke. Gitu. Jadi sebenarnya lebih enaknya adalah satu hand, satu aplikasi akan connect nya sama satu mesin. Oke. Gitu. Tapi bisa aja misalkan yang punya gue dimatiin. Terus connect nya sama punya lu juga bisa. Oh. Gitu. Dia akan menyesuaikan. Kayak gitu. Itu tuh enaknya. Jadi enak banget sih. Sebenarnya buat ngulik gue apa ya. Hahaha. Nah itu tadi tuh dari si aplikasi iglewannya. Mungkin kita sekarang ngopek-ngopek dalemannya. Si feature dalemannya. Si feature dalemannya. Apa sih yang bikin CD tuh keren. Tapi dari listrik berapa nih ma? Listriknya ma? Listrik tuh dia 2600. 2600. 2600? Tarikan awal dia 2600. Iya dong. Tapi kan kita pasti akan nulis nih. Dia listrik berapa? 1600 sampai 2600. Oke. Itu kan kita harus jujur. Oke. Siar. Boleh buka dalemnya ma? Boleh dong. Apa nih yang bedain sama yang lain? Ini berapa boiler? Boiler? Ini kalau untuk boiler. Sebenarnya boiler utama kita ada dua. Oke. Jadi ada boiler untuk brew steam. Oh. Eh sorry. Untuk steam. Oke. Sama untuk si hot water. Ini nggak bisa diangkat. Oh bisa diangkat. Ini ada skrup. Sini ada skrup. Oke. Oke. Terus ada boiler untuk steam. Hmm. Terus sama ada satu lagi sebenarnya kayak mini pemanas, mini boiler gitu yang ada di group headnya sini. Oke. Jadi ada namanya teknologi tea tree itu gitu. Jadi memanaskan dari tiga. Jadi kenapa? Supaya ketika kita mau brewing di sini tuh suhunya dia konsisten. Oke. Berarti sama kayak bapaknya dong ya? Oh kalau tea tree nya sama kayak bapaknya. Oh bisa. Bapaknya emaknya kan anak bapak emaknya. Nggak mungkin turun dari langit, alien gitu. Terus sebenarnya kalau untuk boiler sendiri dia nggak gede ya. Memang kecil. Kapasitas? Mengikuti kecil. Tapi. Kapasitas untuk si boilernya yang namanya. Apa namanya. Yang steam. Itu dia satu liter. Oh. Gitu. Kalau untuk yang brewing. Itu lebih kaget lagi sih loh. Tebak berapa. Brewing itu 500? 140 aja Kak. 140 apa? 140 mili. 140 mili. Kecil. Karena apa kecil? Karena lu sekali sesatu shot bikin gitu kan. Buat brewing tuh. Lu butuh berapa banyak sih? Lu nggak butuh gede-gede kan? Nah di situ sebenarnya yang bikin kenapa ini lebih cepat panas gitu. Oh oke. Ketika ini nyala dari nol ya. Dari posisi dingin gitu ya. Terus dia dinyalain, dipanasin gitu. Dia untuk ready panas dan bikin espresso itu bisa di angka 10 menit gitu. Oke. Iya. Gitu. Jadi karena si brewingnya kecil banget. Tapi beda lagi kalau untuk steamnya. Karena si boiler lebih gede. Jadi pasti akan lebih lama. 15 menit aja. Iya. Nggak lama banget. Jangan sedih. Gitu. Nah di sini kita lihat ada tanknya ya? Water tanknya. Iya betul. Berarti ini nggak rotary ya? Dia ada rotary. Oh rotary dia iya. Jadi dia ada 2. Dia double. Jadi kita bisa ngambil dari galon. Kalau misalkan untuk keseharian. Eh sorry. Maksudnya untuk jualan keseharian. Tapi kalau ketika kita pop up. Itu gampang banget. Jadi nggak usah bawa-bawa galon apa segala macem. Tinggal pakai yang water tank ini aja. Oke. Water tanknya ini. Nah. Bisa dong. Hanya segini aja. Tapi kan dia sangat-sangat efisien. Enaknya itu adalah efisiennya itu. Oke. Gitu. Dan itu gampang banget mindahnya. Kita mindahin si. Kapan sourcingnya kita mau pakai si galon. Kapan sourcingnya kita mau pakai water tank. Cuma tinggal pencet aja. Oke. Gitu. Ya ya ya. Nah. Kalau gue sih yang menarik. Ya gue ada sempat gue baca-baca dikit. Yang menarik adalah ini kayak ada gabungan antara boiler dengan HX. HX apa gitu. Iya nggak sih? Sebenarnya jadwalnya bukan HX. Oh bukan HX sih. Bukan HX. Betul. Kita ada yang namanya ters. Ters. Sejujurnya gue lupa sih. Ters. Eh kepanjangan dari ters itu apa. Tapi gue lebih bisa menjelaskan apa itu ters. Anaknya nak singkat tenang begini gue. Oke. Gitu. Jadi apa sih. Feature test yang kita punya ini. Itu tuh sebenarnya ketika. Sadar nggak sih lo kalau misalkan. Tiap kali abis lo bikin espresso gitu ya. Pasti kan lo akan buang air nih. Untuk buat flushing itu kan. Iya. Maksudnya buat nge-flush si porta filter. Pasti ada air keluar nih. Ya kan. Nah si air yang keluar itu. Itu kan keluar ke si brew tray nih. Oke. Nah dari brew tray itu. Bisa air kali ya? Bisa. Boleh. Boleh sambil dilihat aja. Gitu. Jadi. Ehm. Ketika misalnya kita habis brewing. Hmm. Abis brewing gini. Gue sambil mau pamer yang si scratchnya kita. Bisa. Bisa. Itu tadi dikasih delay tiga detik ya. Itu ya. Satu. Dua. Tiga. Nah dia keluarnya gitu selama tiga detik. Iya. Nah pas ini keluar. Kan autumn plus panas dong. Brew traynya ikutan panas dong ya kan. Nah si panas ini ketika dia dibuang ke saluran pembuangan. Hmm. Airnya sih boleh dibuang. Oke. Panasnya sih nggak kita buang. Ihh. Cakep nggak sih. Nah panasnya itu kita salurin lagi tuh. Di situ ada. Ada kayak pipanya. Daerah pipa kecil gitu. Iya. Dia bisa menyerap panas. Dan panasnya itu dia salurin naik lagi ke si boiler. Oh berarti kayaknya tuh gil di hemat listrik gitu deh. Betul betul. Emang dia tarikannya 2600 gitu awalnya. Tapi memang dia jadi jauh lebih hemat listrik. Dan jadi lebih cepet. Sebenarnya manasinnya. Oh manasinnya. Iya. Karena dia efisien kan. Nggak buang-buang gitu. Iya. Si efisiensi dari si itu tuh yang bikin kita lebih eco. Ini sih. Eco green gitu sih. Oh iya. Termasuk dari dalemannya. Oh iya. Kalau dipegang kan biasanya. Mohon maaf nih. Mesin lama ya kan. Aduh panas gitu dia pegang. Aduh panas gitu. Gitu. Kalau ini kan kayak. Oh yang ini anget ya gitu. Tapi yang ini. Beneran kayak cuman anget kuku gitu. Gimana sih. Enak kan. Tapi kalau emang atas juga. Kalau emang butuh. Panas juga kan. Buat. Betul. Kalau atas sih panasnya standar. Buat manasin gelas. Biar nggak kaget suhunya kan. Pas kita bikin espresso atau cappuccino. Kayak gitu. Terus ini. Biasanya kan kalau kita pegang nih. Si stimunnya. Suka panas kan. Lu pernah nggak sih kayak. Terus jadi. Luka bakar gitu. Kayak jadi kecelakaan kerja yang lanjut deh. Nah gitu kan. Kalau barisnya. Kalau nggak kesomot. Kalau saya. Oh barisnya pesan ya gitu. Kayak nggak kena. Si sama air panas. Itu kayaknya bukan barisnya. Kalau nggak kena timun. Kalau nggak kesejaan air panas. Nah ini kan. Urusannya tuh coba di situ doang. Tapi jangan sedih. Kalau untuk ini ya. Enaknya adalah. Dia tuh nggak panas. Dia hanya anget-anget aja. Gitu. Ketika lu pegang. Ya. Masih takut nggak. Takut-takut awak kan. Enggak. Nggak. Nggak panas dia. Dia nggak panas. Gitu. Kalau steam tip nih. Gue jujur-jujuran aja. Kalau steam tip pasti akan tetap panas dong. Bener nggak. Cuman kalau untuk kininya. Ini udah ada teknologi canggih. Kekinian. Yang bikin sih. Dia bisa melapisi panasnya. Dan nggak terlalu. Keluar tuh nggak terlalu panas banget gitu. Jadi paling panas. Paling cuma. Ya gini lah. Masih bearable gitu. Untuk tangan dipegang gitu. Jadi lebih safety lah ya. Lebih safety. Jauh lebih safety. Ya. Betul. Enaknya sih itu sebenernya. Dan kayak apa ya. Mengurangi kecelakaan kerja. Ketika kita lagi hektik gitu kan. Banyak-banyak orderan. Terus kayak kita lupa. Dan tiba-tiba kita pegang gitu. Itu tuh kayak aman banget. Gak perlu salah. Gitu. Nah kita ke bagian depan. Fitur depannya ada apa aja nih Mak. Bisa dijelasin. Mungkin dari kiri dulu atas. Kalau fitur depan. Buat sebelah sini. Ini buat. Kayak yang tadi ya. Tadi di awal udah sempat mention ya. Ya. Ini untuk nge-steam. Steam susu gitu. Oke. Ini yang manual. Jadi kayak. Ya. Dia keluar kalau kita pencet doang. Oke. Nah kalau yang bawah. Itu yang otomatik. Jadi dia akan keluar terus. Matinya ya kalau kita toil lagi gitu. Oke. Jadi ini cuma toil-toil aja sih sebenernya. Toil lagi. Dan ini katanya ke denger-denger udah dipaten kan ya. Ya. Betul. Ternyata gini ya. Toilable biar gak diambil. Oh ya ya ya. Terus yang ini semuanya. Tadi kita cerita-cerita juga. Kalau yang ini awal. Nah ini dipegang nih. Jadi kayak dia tuh panasnya cuma segini doang. Oh iya. Bearable banget kan. Parah kan. Kayak kita juga awalnya sama sih. Ah masa sih. Ah masa sih. Tapi akhirnya kayak. Oh ya well. Memang hanya segini gitu. Kayak masih bearable banget. Terus kalau untuk yang di kanan ini sendiri. Di sini nih. Kita ada feature untuk si. Water boilernya. Water boiler. Oke. Iya betul. Untuk si water boilernya sendiri. Ini atas bawah. Sangat bisa diatur. Berapa detik kita mau keluarnya sih gitu. Oke. Misalnya kalau yang atas. Kalau gue gak salah sih tadi. Sekitar. 3 detik itu ya. Lupa. Kalau yang bawah sekitar 5 atau 7 detik gitu. Jadi dia ya hanya berhenti. Ya setelah detikannya selesai gitu. Tuh. Dia bisa mati sendiri. Ini panas sih. Kalau ininya sih panas. Oke. Nah gue penasaran ini. Ini fleksibel gak sih? Fleksibel ya? Dia fleksibel. Kan ininya bisa dilihat nih. Untuk ujungnya si ini sendiri. Ini kan bulat. Jadi dia kayak beneran bisa diputer. Gak 360 banget. Tapi kayak enak banget gitu. Buat sesuai. Ya 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 gitu. Ini sih tetep panas ya. Mohon maaf. Di sini juga ada ininya. Nah dan di sini tuh kita ada ininya nih. Kita untuk ngecek si pressure nya. Pressure. Pressure untuk sistemnya. Ada di sini gitu. Terus untuk si lampu LED tadi yang tadi gue mention. Itu ada di bawah sini nih. Nih. Jadi ketika kita bikin. Keliatan nih tuh. Ya. Keliatan kan? Karena ada lampunya jadi kayak. Oh ternyata masih kotor nih. Masih gak bersih. Ada yang bercak apa segala macam. Itu keliatan. Karena ada si lampu LED di belakang ini. Gak buat ngaca juga tapi kan ya. Oke. Dan dari group headnya. Tombolnya itu apa fungsinya? Nah dari group headnya sendiri. Ini tombolnya ada tiga sebenernya. Tiga itu. Yang ini tadi yang udah gue mention di awal. Ini adalah dos satu. Ini adalah dos dua. Dan ini yang manual. Oke. Iya. Yang ini diatur udah mengulometrik. Dan yang ini mah ya tergantung. Iya. Ketika kita brewing. Mau yang tengah misalnya. Itu dia udah ada timer nih. Di si layarnya gitu. Jadi kita gak perlu rusuh-rusuh. Biasanya kan kalau yang zaman-zaman dulu gitu ya kan. Begitu masuk. Eh mana timernya gue bingung gitu. Waduh. Itu udah keburu. Udah keburu over hitam. Belum di brew. Mampus kan lo gosong. Kalau ini mah enak banget. Jadi sangat memudahkan untuk si user sendiri. Oke. Ini very user friendly. Oke. Kalau dari Horta nya. Kalau Horta nya. Ini Horta ukuran apa? Malah kan ya? Iya. Sama ini masih lima latihan. Tuh. Dia langsung keluar kan. Si Sprach nya gitu. Oke. Jadi ini udah kawan dari sananya. Ini bisa. Karena banyak banget ya. Kota itu pendukung aksesoris. Oh buat Horta itu yang ukurannya. Lima delapan. Betul. Nah ini drip tray nya. Apa yang saya mau dari drip tray nya ini? Itu tadi sebenarnya. Kalau di drip tray nya itu. Itu yang bisa nganterin ke si ters nya itu tadi. Yang si penghantar panasnya itu tadi. Yang juga maksudnya ada karet-karetan gitu kalau misalnya. Karet-karetannya yang di belakang. Oh itu ada. Jadi kalau kita tarik nih. Ini ada karet nya. Oh. Gitu. Gitu. Jadi lebih. Maksudnya enggak. Apa ya. Biar lebih. Enak ketika. Kita naruh. Ada bantalannya. Iya. Itu. Enaknya sih. Itu. Eh tapi tadi lupa ma. Cara ngidupin nya gimana? Oh cara ngidupin nya nih. Betul juga ya. Tadi dateng-danteng udah nyala ya Bo ya. Jadi kagak gitu. Gue tadi saking enjah ya. Simpel ya. Gue tombol core nya mana. Gitu kan. Tombol itu sebenarnya ada dua dia. Oke. Pertama tombol standby. Yang kedua tombol buat nyalain. Oke. Kalau buat matiin atau nyalain itu pakai yang tangan aja. Tahan. Tahan dulu. Oke. Tahan napas. Sampai dia mati. Oke. Ini mati. Ini dia standby tapi keadaan mati. Oke. Tapi listrik dia tetap nyala terus. Nah sebuah tombol mati nyala listriknya ada di bawah sini. Oh. Ada nyelip di bawah. Nih disini belah sini. Ada di bagian sini. Kegiatan. Nah disini itu mati. Oh. Itu nanti dia mati sendiri. Nih udah mati. Nah kalau misalkan mau nyalain gampang. Tinggal ininya dipencet lagi dinyalain. Oke. Terus ditunggu sampai dari si tiga tombol ini ketika dia udah standby. Dia disininya akan ada nyala lampunya. Oke. Kalau mati listrik mati gak connect. Dia juga sininya mati. Tapi kalau listrik connect dia keadaan mati. Jadi sininya nyala. Oh. Jadi standby listrik gitu. Nyalainnya sama. Tahan lagi pencet. Tahan lagi dulu. Nanti dia akan nyala tiga-tiganya. Nah. Kalau lagi gini dia muncul nih. Kalau dia udah nyala. Dan kalau misalkan ada pulsanya nyala itu. Artinya dia lagi heating. Oke. Itu dia lagi di heating. Kalau ini kan tadi udah panas nih. Iya. Jadi gak lama. Kalau dari awal biasanya keliatan sih dari 40, 50, 60. Kayak gitu. Itu keliatan. Jadi kayak buat kalian yang punya mesin ini. Bisa kayak lebih hamat banget sih listrik. Kalau menurut gue. Betul. Refiknya udah bisa ngukur nih. Ah lagi sepi nih. Gue standbyin aja deh. Jadi gak usah kayak boros banget sih sebenernya. Sebenernya enak sih. Oke ma. Kita buat aja ma. Kita buat espresso. Atau buat Capucino. Oke. Udah yang bikin? Boleh. Asih. Mungkin espresso dulu kali ya. Espresso dulu ya. Oke oke oke. Ini pas banget kan perinya. Iya. Mesinnya prima. Dari Victoria Arduino. Grindernya sama. Victoria Arduino juga. Metosu. Yang terbaru. Nah itu. Nge-flush lagi boleh? Enggak juga boleh. Bebas. Ini buat. Oke. Gelasnya. Silahkan. Mau pake timbangan lagi gak? Enggak salah. Mau split, mau single? Ehm. Split aja. Oke. Kalau split tadi kita pake. Ehm. Resepnya yang. Kita pake resepnya Bumen Bims. Jadi. Pake pre-waiting 3 detik. Idolnya 3 detik. Terus. Ehm. Dose 2 nya dia 60 mili. Hmm. Itu. Nah kalau keluar ini nya nih. Tadi. Dia lagi di. Lagi di heating tuh. Oh gitu. Itu. Tiap kali dia ini. Pasti dia akan bikin tuh. Tergantung dari si settingan temperament awalnya juga. Ehm. Bisa jadi kalau kita mau dinaikin bisa. Oke. Cobain. Boleh. Cheers. Cheers. Cheersnya asal-asal sekarang. Hahaha. Bukan cincin ya. Hahaha. 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 Eh jadi kayak. Bukan manis gitu ya. Hahaha. Ini Bimis siapa Mak? Kebetulan hari ini kita pake Bims nya. Dari Tropical Paradise. Oh. Dari Coffee HQ. Dari Noose Black. Dari Coffee HQ. Marah. Jadi dari kemarin kita udah coba-cobain nih. Maksudnya biar kita fair. Biar kita fair ya. Kita cobain. Kita pake Moon Beams nya. Ya. Dari Makmur Jaya. Oke. Itu kita udah pake. Terus kita pake lagi. Ehm. Kayu Arrow. Dari Wood Lane. Ehm. Gitu. Terus selanjutnya kita pake juga. Ehm. Javawanoja Black Honey nya punya 2 hands full. Ehm. Terus. Sama ini nih yang paling banyak stoknya. Nah kita dapet. Kita 2 kilo nih. Dari Heart. Dari Heart. Roastery. The Sweet Mamba. Yes. Gitu. Mantap. Karena maksudnya kenapa sih kita pake roastery nya banyak gitu. Gak hanya satu roastery. Ehm. Jadi maksudnya. Selain biar kita fair juga. Ehm. Gak berat kesebelah. Oh kita hanya pro sama roastery. Sesuatu gitu. Which is kita enggak. Ehm. Lebih ke. Oh kalau misalkan kita pake. Ehm. Grinder ini dan mesin ini. Ketika kita pake. Karakter dari. Ehm. Roasting profile masing-masing roaster itu. Seperti apa sih sebenernya gitu. Karena kan setiap roastery kan punya. Karakter masing-masing. Betul. Betul. Jadi lebih eksplorasi juga nih ke kita. Gitu. Kita coba bikin Rob Cappuccino. Ehm. Gak usah flash lagi ya. Gak usah flash lagi. Langsung diketok. Nanti diflow lagi. Easy. Gitu. Cakep kan. Biasanya gue kayak gini. Ehm. 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 Terus kita langsung kayak. Ehm. Udah ribet. Gitu. Coba-coba tersap kayak. Terus sebenernya nih. Yang gue seneng ya. Ehm. Ini tuh lo ga repot gitu loh. Karena lo cuma tinggal. Ehm. Tinggal. Ehm. Toil-toil aja gitu. Ehm. Tinggal tarik. Sama tinggal dorong doang. Kalo. Yang lain kan. Ada yang ditebalik-tebalikin. Gitu kan. tapi maksudnya ini sangat memudahkan pakai berapa? 18? 20? sini diangetin dulu kali ya mau bikin split, mau bikin double? double aja lah ya? boleh sesuanya manis ya ini susu dari mana nih? susunya milk life oke tidak perlu disebut siapa bapak di Bali? ini milk life bapak si Indonesia bapak si Indonesia bapak si Indonesia nah ini cepet banget kan ini gue bukan bener pakai ini kan? iya spesial kita pakai milk life kayaknya lumayan mahal nih oh tapi kalau belinya kartonnya lebih murah iya 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 kita harus happy di sini sebenarnya gak mahal, worth it kok ada uang, ada kualitas lah pakai yang hijau oke cepet banget kan? iya iya jadi ketika kita emang lagi orderannya kenceng yaudah itu sangat membantu oke tapi itu kok bisa diturunin atau dinaikin gak sih sebenarnya? pressure-nya? bisa, bisa bayar? semua bayar gila handphone gimana barisanya waduh kebetulan nih kalau di Apple ya kita bisa dinaikin ke cloud nih kan bukan promosi Apple juga sih tapi karena ada cloudnya nih jadi pasti tinggal di restore aja gitu kan bisa find my iPhone gue kaya jualan handphone nih gimana sih bisa, bisa, bisa yuk, bisa, yuk, bisa yuk gak bisa gini lu gak penuh ya gitu kan waduh, bisa, bisa saya tuh hanya ini mindset kalau kepala lu bilang bisa pasti lu bisa men jadi gak cheer sama gue ha 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 jenis yang lain aja gitu ya jenis emang gimana maksudnya bahaya-baya gitu sih jadi kesan-pesar setelah pake kalo menurut gua kayak gua sejuruhnya tadinya lu ada estimate mah ini mesin outlook keren maksudnya outlook keren rendah emisi listriknya hemat juga tadinya itu tadi lu mikir ini mesin gak compatible buat orang-orang yang jenis keren tapi setelah lu jelasin aplikasinya itu variabelnya itu kayak menurut gua hampir semua valiabre bisa lu gerakin lebih mampus kan sebenernya lebih lebih advance gitu kalo misalkan emang buat yang baru belajar sih kayak lu bingung ya ketika lu gak misalkan lu bingung ngejar apa bisa jadi lu gerakin semua nih valiabre lu ya lu ubah semua variabel gitu tapi ketika lu pengen exploring wah itu sih kayak unlimited menurut gua itu luas banget parah halo balik lagi sorry banget tadi ada gangguan teknis kayak gini ya tadi itu tuh gua under ya kan bener-bener gua underestimate banget tuh gua pikir cuma ganteng doang ternyata kan canggih banget tuh terus apalagi nih kecanggihan lain nih oke nah kecanggihan lain pas si lu tadi mention tentang ini ya tentang keramah lingkungan dan ini ya emisi segala macem gitu ini tuh kita udah pake yang neoteknologi itu jadi salah satunya apa yang ketika kita biasanya boiler gitu kan panas banget nih terus dia nguap keluar dan itu yang ngefek ke si pinggiran ini si casingnya karena jadi panas kan nah kita itu pake pelapis pelapisnya juga bahannya kita ngambil dari bahan yang ramah lingkungan kita lapisin lagi untuk si boilernya jadi panas itu gak keluar jadi panas stay di dalem makanya kan lu jadi lebih hemat energi kan karena si panasnya lu puterin lagi di dalem gitu terus emisi keluarnya juga gak terlalu panas gitu sih hemat energinya di sana mantep banget dan mesinnya mantep ini dibanderol dengan harga 85 juta saja kan 85 juta kalian bisa kontak Emma kalian bisa datang ke Tovin jadi kalau sedikit gue recap ada beberapa hal yang gue apa ya yang gue paint disini tentang mesin ini gue suka banget sama si bentuknya bentuknya menurut gue cakep banget dan customer banget nah ini bisa lu otak-atik nih sebenernya kan nah terus juga dalemannya selain canggih bisa pake kontrolnya itu di handphone lu bener-bener bisa ngatur pre-wide bisa ngatur detail-detailnya bisa ngatur yieldnya pun lu bisa ngaturnya di aplikasi handphone gitu oh iya mah tadi gue tadi gue lupa kalau saya akan mau beli ini datangnya Tovin Bandung ada dimana sih? Tovin Bandung ini kita ada di jalan Pajajaran nomor 68C di deket Mia IP kita posisinya persis di pojokan ruko kita ruko sih bentukannya persis di pojokan jalan Pajajaran sama Astina gitu oke jadi buat teman-teman kalau yang mau lihat mungkin barangnya ada di Bandung kapan? barang itu kalau mulai PO nya sekarang si langsung gue bilang PO gitu kalau mulai PO nya sekarang datangnya besok kalau PO nya sekarang itu paling cepet kita datangnya Januari untuk yang kemarin kita order terus kalau untuk kedatangan selanjutnya kita gak berani janji juga tapi hopefully bisa di bulan Maret oke karena kan maksudnya kita mereka produksi produksi kan langsung di spread se dunia nih di dunia Indonesia karena seprit dari Indonesia pun percabangnya kan banyak itu sih masih hopefully ya untuk setelah Januari nya tapi jangan khawatir selain mesin Eagle One ini di Tovin Bandung ini kan dia ada kita punya banyak ya banyak mesin yang lainnya kalian bisa lihat ada Eagle One ada Eagle nah yang menarik lagi emak apa tuh? kemarin ada ini coba kita baru launching nih Tovini Learning Center number one coffee business platform in Indonesia gila 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 kita udah daftar dulu terus datangan sedangkan ini Tovin e-learning ini i-nya itu apa ya kita pakai kekinian gitu ya jadi semua udah kita bisa diakses pakai internet gitu buka aja gimana caranya buka aja langsung www.tovin.id oke nanti disitu ada panel tulisannya e-learning langsung klik aja si e-learning nya jadi si e-learning nya itu sendiri nanti harus sign up dulu nih oke nah dari sign up nanti bisa cek kita ada dua macam kelas nih ada yang free sama ada yang paid oke untuk yang free bukan berarti sekarang free nanti harus berbayar kalo yang free mah free aja karena kita tipenya kita seneng sharing oke seneng berbagi seneng berbagi orangnya nah disana di e-learning center ini akan membahas apa aja tuh untuk di e-learning center since kita memang berkecimpung di dunia F&B tidak hanya coffee shop aja kan oke tapi disini ada mocktail ada tapi untuk dunia F&B sendiri kan orang lebih mikirnya oh berarti cuma makanan minuman gitu ice cream sama mocktail mungkin gitu tapi kan kadang orang gak yang belum kepikiran untuk si business owner atau new entrepreneur gitu kan apa sih yang lo perlukan ketika lo learning bisnis lo ketika lo mau mulai bisnis lo itu apa sih yang lo perluin gitu kan nah disini kita bahkan ada untuk marketing sosial media oh oke terus finance terus termasuk kalo untuk di coffee sendiri ada manual brewing ada espresso ada roasting itu tuh kita ada semua oke tenaga pengajarnya siapa aja tenaga pengajarnya aduh jangan ditanya lagi mungkin bisa dilihat salah satu lagi ya dari sini ada Michael Jassin Michael Jassin siapa yang kenal beliau siapa yang kenal Michael Jassin dia juga yang review si Prima ini yang pertama eksklusif ya ada Bang Vicky ada Bang Vicky seller kenamaan kami semua yoi ada Hidenori Izaki juara WBC tahun juara WBC betul tahun 2000 kayak PRnya 2000 lima kalo gak salah ya kayaknya dia after ini ada tulisan nih ini ada tulisan nih 202 nih hahaha setau gua setau gua after eh eh sebelum Shastic dan masih banyak lagi kayak ini emang kayak oke oke semua ya oke banget kalian dengan apa ya dengan al-learning ini tanpa kalian harus visit tempatnya apalagi sekarang itu lagi masa lagi begini kita gak boleh terlalu banyak kontak sama orang ya untuk menjaga kesehatan iya dan walaupun emang ada protokolnya ya kan lumayan juga omkosnya cuy ya kan tinggal di akses aja tinggal lu akses sendiri di rumah mau tidur gitu pengen akses oke lah bisa langsung di akses yang sekarang kita ada yang free nanti soon kita akan lonceng untuk yang berbayar yang berbayar itu bedanya apa sih sama yang free bedanya nih lebih advance si materinya lebih detail ya lebih detail lebih advance yoi jadi mantep banget jadi kalian tinggal ke top in bandung aja buat kalian lihat mesinnya banyak banget mau R&D tinggal ngomong betul ada sirup-sirupan juga disini ada powder-powder yang tinggal ngomong tinggal ngomong betul 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 jadi kita memang memudahkan sih sebenernya makanya ada fasilitas menu creation tidak di charge biaya tapi selama memang pakai produk kita akan kita bantu untuk R&D menu kurang baik apa terus sportif banget orangnya kayak itu waduh so suka oke Dima thank you banget terima kasih waktunya terima kasih banyak kuat waktunya kesempatannya selalu sampai ketemu gengs kita sampai ketemu lagi ya jangan lupa subscribe sama nyalain loncengnya ya ya